Intro Halo Cikos, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel aku, channelnya Sati Trika WS Channelnya Wong Deso Sobo Sipanyol Hari ini kegiatan aku adalah jalan-jalan Hari ini ada banyak kegiatan yang akan aku lakukan Dan kemungkinan aku bakal jalan-jalan lagi Mengantarkan nyonya-nyonya kemana-mana Jadi kita lihat aja kegiatanku bagaimana Oke, check it out Kita udah di luar Dan aku mau kenalin sama pendatang baru di channel aku Madri Madri Kenalin dong Halo, mejamu Tarmi Kok ini di Jawa? Hawa Mampu di bahasa Indonesia kok Maafin, maafin aku dari Jawa, Jawa Tengah Udah lah, aku lumayan lama di Spanyol Untuk mengadu nasib Ini dia, dedengkotnya orang Indonesia di Kantabria Kita jalan Mau cari tahu Karena Kita tetap cinta tahu dan tempe Oke Berhubung Jauh-jauh Semua tempat ada Iya, betul Dan harganya juga makal ya Pasti Kita lagi ada di terowongan Jadi nanti sambung lagi ya Karena bisik Nih, aku mau tunjukin Tahu segini gedenya Harganya 1 kilo Oke, saung dulu 1 kilo Harganya 5 euro 26 Jadi Bayangkan lah Jadi bayangkan lah 1 euro itu kurang lebih Sekitar 15 ribu 15 ribu dikali 5 Itu untuk 1 biji Jadi beruntung lah Kalian di Indonesia Yang harga Tahu itu murah banget Di sini Kami kalau mau beli tahu Mau makan tahu itu Harganya Luar biasa Begitu Ini baru tahu ya Dan itu tempe 1 Begitu harganya Kita lihat 6 euro 65 Bayangkan Tempe itu disini Barang mewah ya Bu Beli apa bu Beli kunyit Ini mahalnya 1 kilo 16 47 Tuh bayangkan Disini kunyit Harganya 1 kilo 16 euro Itu udah berapa Ratus ribu itu Baru kunyit Udah gitu Kunyitnya juga Bukan kunyit-kunyit Segar-segar banget Gitu Gak bisa Kayang beli Gak bisa Kayang beli Tapi ya Begitulah Kita Mau gak mau Harus beli Jadi kalau dibilang Kebutuhan kita Gaji besar Memang Kalau kita bandingin Dengan Di Indonesia Ya pasti gaji Lebih besar Tapi kebutuhan Hidup kita Coba aja Bayangkan Kalau kita butuh Kunyit aja Kalau kita mau beli 1 kilo 16 16 euro Kalau kita kangen Sama tempe 6 euro Lebih Bayangkan Itu ada juga sih Aloe vera Itu ada Karena ini toko bio Gitu Tapi harganya Lumayan Mahal Dan inilah Harta Kirun Ini adalah Harta karun Kalau buat kami Jadi Kalau kita Nemu Beginian Makanan Beginian Itu Sudah Surga Bagus Tapi ini punya Ibu Lian Kres Nanti yang punya Ibu Santonya Ibu Santonya Belanjanya sedikit Gak kayak Ibu Lian Kres Selamat lebaran Sebentar lagi Lebaran Sebentar lagi Inilah Makan Jadi Karena kita Gak punya Opor ayam Kita makannya Indomie Kari ayam Cukup Kari ayam Udah punya Bungber Gak sih Tapi Sepertinya Males Bikin Bung Bikin Bung 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 Kan kita Menumpang Makan Kita Menumpang Makan Kita Tinggal Terima Terima Jadi Bu Itu Bu Kapan Kapan Aje Da Da Ini Salah Satu Keindahan Kalau Yang Kres Langit Biru Dan Rau Biru Langit Biru Banget Senang Ya Inilah Daerah Santonya Langitnya Biru Banget Hari ini Cuaca Cerah Dan Sebenarnya Matahari Panas Maksudnya Hawanya Panas 21 derajat Tapi Aku Masih Tetap Pake Jaket Karena Anginnya Masih Semeribit Jadi Kita Mau Lihat Beras Udah Ada Apa Belum Beras Kalau Belum Ya Langsung Balik Ke Santander Bu Ngebut Tamat Bu Mau Nagi Utang Bu Akhirnya Terminal Terakhir Santonya Hari ini Rutenya Lumayan Muter Muter Dan Akhirnya Kita Jadi Lebaran Karena Ibu Santonya Yang Nanti Tanggal 24 Kita Akan Datangi Itu Sudah Menyiapkan Labusiem Dan Bahan Lontong Begitu Juga Sepertinya Bakal Bikin Opor Ayam Jadi Sepertinya Lebarannya Jadi Disini Sebetulnya Kita Masih Masih Fase Satu Masih Masuk Fase Satu Tapi Di Fase Satu Ini Kita Udah Boleh Dalam Satu Rumah Itu Ada Pertemuan 10 Orang Udah Boleh Lebih Dari 10 Orang Tidak Tidak Tapi Yang Jelas Kita Kemungkinan 10 Orang Kurang Karena Orang Indonesia Disini Cuma Dikit Begitu Jadi Terima kasih Udah Mengikuti Perjalananku Hari Ini Dan Semoga Kalian Terhibur Dengan Video Aku Kali Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Kalau Kalian Suka Dengan Video Ini Pastinya Dadah Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Sampai 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 Sampai